Sebelum diberlakukan, pemerintah Kabupaten Padang melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan Perda No. 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru atau AKB ke masyarakat. Mereka melakukan goes atau bersepeda dari kantor Bupati Padang Pariyaman, terus ke Parit Malintang, Pakandangan, Pau Kamba, Ulakan Tapakis, terus finish di Pantai Tiram. Dalam sosialisasi tersebut, selain pejabat sementara Bupati Padang Pariyaman, Adib Al-Fikri, juga diikuti Forkopimda dan sejumlah kepala OPD setempat serta komunitas sepeda yang ada di daerah tersebut. Setiap tempat keramaian seperti di Pasar Pakandangan, Pasar Pau Kamba, dan Pasar Ulakan Tapakis, mereka berhenti dan memberikan pengarahan tentang Perda tersebut. Untuk itu, Adib Al-Fikri menghimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan karena dalam Perda No. 6 tahun 2020 itu ada sanksi bagi yang melanggarnya baik berupa teguran, denda, dan pidana. Kita sengaja membuat goes ini sambil olahraga, karena kalau hanya datang nilainya mungkin kurang. Jadi, kepatan Padang Pariyaman kita dengan goes lah, rame-rame sambil mengeluarkan keringat. Nanti kita mensosialisasikan terkait dengan Perda. Ya, yang jelas kita sosialisasi dulu lah ya, sosialisasi dulu, sehingga semua masyarakat kita paham tentang Perda tersebut, ya. Nanti baru memperlakukan sanksi kita berlaku. Dari Padang Pariyaman, Enggakus Priyagi, N News melaporkan.